Di Surabaya, Jawa Timur ada menu rawon legenda yang tidak hanya pekat bumbuk luwaknya, tapi juga menggunakan daging iga yang gurih dan juga empuk. Nah, ini dia nih, rawon legenda yang tersaji di Hotel Majepahit, Surabaya, Jawa Timur. Kuah kaldu hitamnya pekat dan wangi. Dagingnya pakai daging iga yang terkenal gurih dan empuk. Ide nama rawon legenda diambil dari sejarah rawon yang konon sudah ada sejak zaman Majepahit. Dan kebetulan menu ini ada di Hotel Majepahit. Untuk menghasilkan rawon nikmat ini dibutuhkan bumbu bawang putih, bawang merah, laos, dan bumbu dapur lainnya yang dihaluskan jadi satu. Jangan lupa tambahkan kluwek yang jadi kunci kelezatan hidangan rawon. Sangrai bumbu yang sudah halus dengan sedikit minyak. Jika sudah wangi, tambahkan daun jeruk dan garam. Lalu beri air dan masukkan daging iga yang sudah direbus. Tapi dengan perkembangannya, perjalanan kuliner, yang daging buruan tadi, kita ubah mungkin daging sapi, daging kambing, atau apa. Tapi yang kita pakai saat ini untuk rawon di Hotel Majepahit adalah rawon iga. Karena punya ciri khas dari iga tadi, tulang-tulang tadi, itu lebih menimbulkan aroma yang berbeda. Porsi rawon yang besar dan rasanya yang nikmat, membuat pengunjung pun puas. Rawon di sini tuh porsinya sangat besar. Jadi puas kalau misalnya mau makan rawon dengan daging yang porsinya banyak, di sini cocok. Terus untuk dagingnya sendiri sangat empu, jadi untuk saya sendiri cocok dengan tekstur dagingnya. Satu porsi rawon legendaris ini dijual 165 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan.